Hai, selamat datang kembali di Maker Diary. Nah, mungkin sebagian besar dari kalian sudah tahu dengan yang namanya 3D printer atau setidaknya kalian pernah dengar lah. Tapi bagaimana dengan 3D pen? Mungkin agak terdengar asing ya. Saya sendiri sudah menggunakan 3D printer mungkin sekitar 3 tahun ke belakang, tapi baru-baru ini saya kepikiran buat nyoba teknologi 3D pen ini. Dan saya sudah beli sebuah 3D pen dengan model RP900A. Ini adalah 3D pen pertama saya ya, jadi ayo kita unboxing sama-sama aja. Let's go! Oke, ini dia paket dari 3D pen-nya. Kita buka aja langsung sama-sama ya. Saya juga belum buka sama sekali, jadi saya juga bakal lihat untuk pertama kalinya di sini. Oke, ini dia 3D printing pen. Latest 5th generation. Jadi memang sebenarnya 3D printing pen ini sudah cukup lama ya. Saya baca-baca juga. Oke. Maksudnya teknologi 3D printing pen ini sudah cukup bertahun-tahun yang lalu sudah ada. Ini ya yang lumayan paling baru lah. Oke, disini ada tulisannya. Terusnya dia all metal casing, compatible with power bank, jadi bisa pakai power bank. Terus dia OLED screen, buat indikator gitu. Super slim. Katanya ini memang tipe yang lumayan tipis di pasaran. Terus dia cuma 45 gram juga, 10W. Dia pakai 10W, jadi mungkin 5V, 2A kali ya. Dan ini dia yang warna hitam. Pilihannya ada warna silver ya, kayak gini warna aluminium. Terus hitam, ini kayak gold gitu, terus ini rose gold. Saya beli yang warna hitam. Oke, di belakangnya ini ada... Nah, modelnya sih ini sebenarnya namanya RP900A. Kemarin saya sempat lihat yang RP800A itu katanya saya tanya bedanya apa. Orangnya juga kurang ngerti, katanya cuma beda di bagian desain fisik aja, lebih slim katanya. Oke. 5V, 2A seperti yang saya bilang tadi. Terus filamen yang didukung itu ABS atau PLA. Lumayan umum ya, 2 filamen jenis itu. Jenis plastik ABS atau PLA. Temperaturnya ini bisa dari 130 sampai 230 Celcius. Ya, sekitar gitu. Nozzle-nya itu ukuran 0,7 mili. Print range-nya unlimited, ya tergantung panjang dari filamen kalian. Terus pen size-nya 168 mili x 14 mili. Beratnya 45 gram, oke. Oke, oke, oke. Kita buka aja langsung ya. Oke, ini dia 3D printing pen-nya. Lumayan kecil sih. Oke, kita sampekan dulu. Terus ini tempatnya. Packagingnya lumayan oke. Ini guide-nya. Oke, nanti saya baca deh. Oke. Dikasih filamen gratis ini ABS. Saya sih nggak terlalu suka ya pake ABS ya. Soalnya ABS ini biasanya agak gampang melengkung warp kalau dia dingin gitu. Tapi kita coba aja nanti, saya juga nggak tau. Dan ini kabel power-nya dari USB ke barrel jack kayak gini. Jadi bukan ke micro USB dia, dia pake barrel jack. Oke, dia pake barrel jack kayak gini. Oke, dan ini charging gratisnya. Charging yang gratis. Saya nggak bakal pake kayaknya. Dan ini dikasih juga mini screwdriver. Perangkatnya sudah banyak yang kayak gini-gini. Oke, itu aja isinya. Sekarang kita lanjut ke 3D pen-nya ya. Oke, ini dia 3D pen-nya. Kita lihat aja. First impression yang saya dapet dari 3D pen ini, gold-nya dari metal dan lumayan kokoh. Tidak seperti 3D pen yang lain, desainnya benar-benar mirip seperti pull pen biasa ya. Tapi karena finishing-nya metal glossy, jadi sebenarnya berasa agak licin buat tipgang. Mungkin bakal lebih bagus kalau finishing-nya dengan tekstur brush metal. Dari segi ukuran, RP900A termasuk dalam 3D pen dengan ukuran terkecil. Kalau dibandingkan dengan Xiaomi WowStick, agak sedikit lebih kecil. Atau mungkin untuk perbandingan yang lebih umum, yaitu dengan speedol snowman seperti ini. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian dari 3D pen RP900A. Oke, sekarang untuk cara pengoperasiannya. Pertama, kita langsung saja supply power pakai kabel USB ke barrel jack, jadi kita bisa pakai charger HP kita. Yang harus diingat adalah output-nya harus 5V 2A atau lebih. Setelah itu, layar OLED akan menyala, dan 3D pen akan masuk ke dalam posisi standby. Untuk menentukan temperatur yang bakal kita pakai, kita bisa menekan tombol plus dan minus dalam posisi standby. Nah, 3D pen ini mendukung 2 jenis filament, yaitu PLA dan ABS. Untuk PLA, menggunakan temperatur di bawah 190 derajat celcius. Untuk ABS, menggunakan temperatur 190 derajat celcius ke atas. Setelah set temperatur, tekan tombol load, yaitu tombol yang paling besar, untuk menaikkan temperatur sesuai temperatur yang telah di-set sebelumnya. Lalu potong filament yang bakal kita pakai. Potong ujung filament tegak lurus sesuai dengan pada gambar yang tertera pada manual. Setelah itu, masukkan filamen di sebelah barrel jack sampai mentok, dan tekan kembali tombol load untuk mulai mengeluarkan plastik yang telah meleleh. Ada 6 speed yang bisa dipilih untuk kecepatan exit plastiknya. Cara mengatur speednya dengan cara menekan tombol load, ditahan dan tekan tombol plus atau minus. Nah, sekarang saya bakal coba untuk menggunakan 3D pen ini untuk pertama kalinya. Let's go! Oke, setelah mencoba sebentar menggunakan 3D pen RP900A ini, ada 2 kendala yang mengganjal buat saya. Yang pertama, saya nggak punya jiwa seni, jadi gambar yang saya buat jelek banget. Dan yang kedua, karena 3D pen ini nggak punya internal baterai, jadi dia perlu external power source, dan kabelnya ini cukup mengganggu pada saat proses menggambar. Jadi, selain unboxing, saya juga bakal DIY sebuah device untuk mengatasi masalah kedua ini. Oke, let's go! Terima kasih telah menonton! Oke, ini semua bagian 3D parts-nya, mari kita bersihkan seperti biasa. Let's go! Nah, oke, sekarang saya bakal tunjukin 4 parts yang bakal saya pakai selain dari 3D printing part-nya. Yang pertama, saya pakai baterai ya, lipo, ini. Ukurannya bakal saya taruh di bawah. Oke. Terus, saya pakai on-off switch kayak gini. Terus, setelah itu saya pakai ini, charging dan discharging board. Ini beda dengan yang charging board biasa yang saya pakai ya, yang tipe ini. TP, ini kalau yang biasa saya pakai itu namanya TP4506 kalau nggak salah. Nah, ini output-nya itu 1 ampere. Nah, tapi kalau yang ini, output-nya itu bisa sampai maksimal peak current-nya itu sampai 3 ampere. Jadi, 5V 3 ampere. Tapi, nggak bisa konstan ya, 5V 3 ampere cuma buat sesaat aja. Dan karena power supply dari 3D pen itu butuh 2 ampere, jadi saya pakai board ini aja. Tapi, kekurangannya dia belum ada interface buat USB-nya. Jadi, saya mesti pakai ini dia. Micro USB female sebagai port buat charging-nya ya. Oke, setelah itu saya juga pakai ini buat output power-nya ke 3D pen-nya karena dia input-nya pakai USB-A ya. Jadi, saya pakai female USB-A kayak gini. Nah, terus setelah itu saya juga pakai yang terakhir ini velcro. Velcro ini bakal saya pakai buat lilit di tangan saya nanti. Oke, langsung aja kita buat. Let's go! Nah, oke. Ini di hasil wiring buat DIY hari ini. Ini ada baterai, USB-A, female, micro USB, female juga. Ini charging board-nya. Ini switch on-off-nya. Pada dasarnya ini sebenarnya sih sebuah powerbank yang bisa dibilangnya. Cuma, bakal jelek banget kalau kalian nempelin powerbank di tangan kalian kayak gini. Oke, skema wiring-nya bakal saya taruh di sini. Coba bisa dilihat. Nah, oke kita lanjut ke bagian final assembly-nya. Let's go! Sampai jumpa. Oke ini dia Fomenya ya nanti bakal ditaruh di tangan kayak gini Nah saya bakal kasihkan velcro juga disini Oke langsung aja Oh iya sebelumnya saya bakal jelaskan ini tempat buat 3D pennya Terus ini tempat buat spool filamentnya Dan ini adalah power supply nya Oke Oke ini dia hasil DIY hari ini Tadi saya tambahkan velcro aja untuk melingkari tangan kayak gini Karena disini memang sudah ada slot buat velcro nya Velcro nya cuma saya jepret aja ya pakai stapler gini Bisa dibuka Oke Jadi bisa sesuai dengan ukuran tangan masing-masing ya Terus disini ada spool buat filamentnya Terhubung dengan 3D pennya Dan powernya diambil dari USB ini Dan disini juga tadi saya tambahkan magnet ya Disini buat Supaya bisa naruh 3D pennya disini Dan magnetnya juga di dalam Oke Langsung aja kita coba Let's go Oke sudah menyala Don't do this Oh my god I need my best friend I lost my best friend To 23 She left her body In Harvard Oke ini dia hasilnya Tangan saya berasa lebih free ya Buat menggambar dengan semua kabelnya ada di tangan saya kayak gini Daripada ada di colokan disana Oke nah sekarang saya bakal coba buat objek 3D printing Sebagus mungkin Walaupun mungkin nanti jelek Jangan dihina ya Oke let's go I lost my best friend to 23 She left her body She left her body in Harvard above me Nah itu tadi unboxing, test, dan juga DIY seputar 3D pen RP900A Kalau kalian punya pertanyaan seputar produk ini silahkan komen di bawah Menurut saya pribadi teknologi 3D pen ini cocok banget buat orang yang pintar menggambar Atau orang yang baru pertama kali mau masuk ke dunia 3D printing Harganya jauh lebih murah dari 3D printer yaitu berkisar antara 400 sampai 1 jutaan Dengan mencoba 3D pen ini kalian jadi punya gambaran tentang konsep apa itu teknologi 3D printing Nah mungkin sampai disini dulu buat video kali ini Kalau kalian ada ide atau saran jangan lupa komen di bawah Jangan lupa buat like videonya Jangan lupa juga buat subscribe channel Maker Diary See you on my next video Bye Bye